Oke selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore teman-teman semuanya Kali ini saya ingin berbagi untuk kita semua ya Mengenai chord atau kunci pada keyboard ya Saat ini kita akan bahas chord G ya G atau yang termasuk dalam family chord nya G itu apa saja Dan secondary chord nya itu apa saja kita akan bahas disini ya Teman-teman semua kalau kita mengiringi sebuah lagu ya Menggunakan nada dasar G Itu chord yang kita mainkan ada beberapa yang termasuk family chord nya Atau rombongannya lah gitu dalam satu lagu Jadi kalau G itu seperti ini ya Sol, C, Re, ini G ya Ya bisa jadi disini juga boleh sih ya Re, Sol, C Tapi saya akan bagikan yang disini yang agak di tengah ya Lebih mudah mempelajarinya Sol, C, Re Ini G Kemudian kalau kita pakai nada dasar G Itu nada tingginya dia di C Ya Sol, Do, Mi Ini ya Kemudian nada rendahnya dia di D Ini ya D seperti ini Fa naik setengah hitam Kemudian La dan Re Re yang disini ya Ini adalah D Jadi ini masuk dalam family chord G ya G nada dasarnya Nada tingginya di C Kemudian nada rendahnya di D Nah dalam satu lagu itu biasanya ada nada minor ya Atau chord minornya Biasanya pencipta lagu, menciptakan lagu Tidak hanya menggunakan chord mayor Untuk bisa lebih memperindah lagunya Biasanya ada chord minor Nah chord minor atau kunci minor inilah yang termasuk dalam secondary chord ya Nah kalau minornya dari G Atau kalau kita nyanyi atau mengiringi lagu pakai G nada dasarnya Nada minornya atau kunci minornya Atau chord minornya Atau secondary chord itunya Apa minornya itu adalah E minor ya Nah ini E minor itu Sol, C, Mi Ya Kemudian minor yang kedua adalah A minor La, De, Mi Ini ya A minor Kemudian minor yang ketiga biasanya adalah B minor Ini ya Fa naik setengah hitam Si dan Re Ini B minor Jadi kurang lebih ada tiga ya Chord minornya atau secondary chordnya Untuk nada dasar G Ya Jadi totalnya tadi ada enam chord ya Yang lazim kita mainkan Di dalam satu lagu Atau dalam kita mengiringi sebuah lagu Kalau menggunakan nada dasar G Kurang lebih ada enam ya Chord yang lazim digunakan Atau itu bisa masuk dalam family chord Atau secondary chordnya ya Jadi kalau kita mainkan musiknya Ini saya ambil contoh Saya pakai musiknya itu Pop Indonesia Pop Indonesia Kita hidupkan stylenya ya Kalau kita tekan chordnya ya Kurang lebih seperti ini ya Ini G Nada tingginya di C Nada rendahnya di D G lagi Ada minor secondary chord A minor Ada minor E minor Ada minor B minor Kembali ke G Seperti itu ya Sedangkan solmisasi atau note-nya Di tangan kanan ya G itu Do-nya ada disini ya Nih G itu Do-nya ada disini ya Saya geser ya Ini ya Do tinggi disini ya Ini Do tingginya ya Jadi ada neck hitam disini sebagai C Ya Jadi kalau kita mainkan ya Misalnya nada dasar G Menggunakan melodi chordnya ya Kurang lebih Seperti itu ya Untuk nada dasar G Cara praktisnya ya Untuk bermain musik Atau mengiringi musik Pakai keyboard Organ Elektun ya Selamat mencoba Untuk kita semua Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton